Seberapa sering Anda membuat sebuah resolusi tahun baru dan hanya untuk mengetahui di tahun berikutnya, resolusi tahun kemarin tidak pernah tercapai? Oke, tahun baru. Happy New Year buat kalian, guys. Anyway, ya, kita kebanyakan menonton video-video YouTube, postingan orang tentang New Year Resolution. Cuma, sekali lagi, saya ingin men-challenge mindset Anda. Seberapa sering Anda membuat sebuah resolusi tahun baru dan hanya untuk mengetahui di tahun berikutnya, resolusi tahun kemarin tidak pernah tercapai? Oke, jadi saya nggak mau lagi tentang urusan tentang resolusi tahun baru dan sebagainya, guys. Well, karena tahun baru, ya, well, kita celebration, something new, dan sebagainya, kita semangat. Tapi, in other perspective, sebenarnya tahun baru nggak ada bedanya dengan hari yang baru, kan? Oke, so, Anda kemarin lewat, tidur, bangun, hari ini something new, hari yang baru. So, ini jam yang baru. Jadi, jam, hari, tanggal, tahun baru, it's a, buat saya, it's like kayak sebuah ilusi yang dibuat oleh orang. Kita sebenarnya yaudah berprogress, gitu aja, right? Ya, I mean, maksudnya kita tuh berjalan terus begitu. Terserah Anda mau mulai di bulan Desember, mau mulai di bulan November, mau mulai di Januari, doesn't matter. Karena, kayak, misalkan, supplement bisnis saya, saya mulainya November, tahun 1999. Jadi, nggak ada urusan kayak, oh, oke, saya mau mulai bisnis baru nanti Januari. No, no. Oke, jadi, literally, ya, it's flowing, gitu kan. Cuman, oke lah, kalau Anda menganggap tahun baru adalah tahun untuk semangat baru, gitu ya. Berarti kemarin semangat Anda kurang-kurang bagus, gitu kan. Semangatnya baru, terus habis itu begini, gitu ya. Dan lonjakannya cuman di Januari 1 sampai Januari, ya, katakanlah Januari 10, gitu. Habis itu, turun drastis, gitu. So, anyway. Yes. Jadi, saya pengen bahas di video ini adalah tentang, kalau Anda memang punya semangat baru untuk membangun sebuah bisnis, bisnis online, whatever, gitu ya, di tahun 2020. Eh, 2021. So, still, nggak ada bedanya di saya. Well, saya kasih beberapa tips buat Anda, teman-teman di sini. Yang pertama adalah Anda harus tahu apa yang Anda inginkan. Anda harus tahu Anda itu mau bikin bisnis itu bisnis apa. Jadi, jangan dijalanin aja. Banyak orang yang bilang, selalu saya posting di video saya sebelumnya, kan. Dijalanin aja kayak air mengalir, sebagainya, gitu kan. Buat saya, kalau dijalanin aja dan mengikut kayak air mengalir, yang mengikuti air mengalir itu cuma ikan mati sama sampah. That's a problem, gitu. Ya, inter-anda ikan mati atau sampah, lainnya itu nggak mengikuti air mengalir. Well, air mengalir selalu ke bawah, bukan ke atas. That's a problem. Jadi, analoginya kalau buat saya rada-rada kayak gimana, gitu ya. So, literally, you know what you want. Anda tahu mau apa. Bukan saya mau jualan, dan saya mau jualan, let's say saya mau jualan ponels, gitu ya. Mana ponels saya. Oke, this is my ponels, gitu. Waktu saya bikin ini, saya nggak cuma bilang kayak, saya pengen punya produk yang bisa saya jual, nggak kayak begitu. Karena sebelum saya mulai ponel, saya udah mulai dropshipping things yang saya jualan BH, saya jualan mainan anak-anak, dan sebagainya, gitu. Jadi, saya tidak kekurangan barang. Tidak kekurangan market. Ingat, itu. Saya tidak kekurangan barang, karena saya jualan BH itu bisa 9-4 miliar kemarin terus minggu. Well, tidak kekurangan market juga, karena saya begitu ngiklan di Facebook, saya ngiklannya adalah targeting saya adalah worldwide, kemarin. Literally, jadi kayak worldwide itu ya seluruh orang. Kita orderan tuh ribuan, order per hari, man. Like, barang tidak kekurangan, market tidak kekurangan, jualan bisa. But why? Kenapa ini? Kenapa saya pindah ke sini? Anda baru tahu kan, kemarin minggu lalu kita baru announce bahwa kita mendapatkan investment. Kita mendapatkan ponels, mendapatkan pendanaan dari Haifas untuk akselerasi, untuk ekspansi. Karena goal-nya adalah Asia Tenggara. Well, dari situ Anda jadi tahu kan, bahwa goal cuma bisa jualan itu shortem banget. Like, literally, harusnya sebulan sudah bisa gitu. Sebulan sudah bisa. The reason kenapa saya pindah ke sini adalah karena saya tahu bahwa saya pengen bikin ini sebuah brand yang jadi besar banget. Brand itu macam-macam, planningnya panjang lebar gitu ya. Tapi intinya adalah saya pengen ini jadi besar banget. Karena kemarin, one of my mentor mengatakan ya, di Indonesia, mengatakan bahwa cashflow-mu sih kenceng sih pakai dropshipping kayak begitu, bisa miliaran gitu. Tapi aset saya yang sudah saya pegang adalah 1 triliun. Saya mikir, buset, 1 triliun. Kalau sebulan dapat 1 miliar aja, itu 1 triliun itu butuh berapa tahun? 100 tahun, man. Like, kayak umur saya udah 40 plus, dan 100 tahun berarti 140 impossible. Impossible. Jadi, gimana caranya ya? Even kayak dapetin 100 miliar aja udah kayak berapa tahun gitu. Kalau stabil aja, itu udah kayak 10 tahun plus gitu. Itu kalau stabil ya. Which is gak stabil. Hidupnya tidak stabil. Kenyatanya kayak gitu. Saya jalanin itu 2 tahun tuh bener-bener kayak rollercoaster. So, akhirnya saya, oke, saya memutuskan ini. Kita gak cuma jualan. Kita carinya bukan profit. Kita carinya dalam building the company. Karena banyak mentor saya mengatakan begitu. Dan, selling the company is the most expensive thing gitu. Jadi, jualan produk itu sekian. Tapi kalau jualan company itu nilainya gede banget. So, I know what I want. Nah, habis itu, pertanyaan berikutnya adalah banyak orang bertanya kayak, saya gak punya duit. Saya gak punya modal. Saya gak punya tim. Saya gak punya produk. Saya gak punya macam-macam gitu. Guys, ini produk bukan punya saya. Literally, ini kita partnership. Jadi, saya ketemu temen yang bisa bikin produknya. Terus, kita partneran. Dia jadi supplier saya. Saya jualin under my name Bonnell. Jadi, Bonnell itu milik saya. Jadi, secara produk, kita outsource. Apple juga melakukan hal yang sama. Kalau Anda buka Apple, handphone Apple atau iPad atau apa, bukan manufacture by Apple. Tulisannya adalah design by Apple. Apple itu ngedesign marketing. Even baju kayak begini, Under Armour, Nike. Itu bukan mereka punya pabrik penjahitan. Enggak. Itu outsource kemana-mana. Even Under Armour ada pabriknya di Indonesia. Tapi yang di Indonesia dijual di mana? Habis itu yang dari Filipina atau Vietnam dijual ke Indonesia. Jadi, selalu cross country. Seolah-olah barang luar negeri. Adik saya pernah ke Amerika, beli sepatu Nike di Amerika, hanya untuk pulang dilihat made in Indonesia. Dijual di Amerika. So, can you imagine ya? Itu strategi marketing. Kenapa? Karena orang lebih menyukai barang dari luar negeri daripada dari dirinya sendiri. I don't know. Ya, kayaknya sesuatu yang wow dari luar negeri. Jadi, di cross-cross kayak begitu sama mereka. Ya, Anda memahami ini. Jadi, sekali lagi, tidak harus punya produk sendiri. Anda mau produk apa kan tinggal milih aja sebenarnya. Problemnya adalah, Anda tahu nggak Anda mau apa? Do you know what you want, guys? Anda mau produk apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa, Dan, saya nggak punya produk buat dijual. Ketika saya tanya balik kayak, Kamu maunya produk apa sih? Dia juga nggak tahu maunya apa. Ya, nggak bakal ketemu lah. So, makanya yang pertama tadi kan saya highlight banget adalah, you know what you want, right? So, habis itu, resources. Dan, susah banget nyari tim yang sevisi. Jawaban saya adalah, Nggak ada. No, Anda nggak bakal ketemu tim yang sevisi. Anda harus membuat mereka memahami dan menerima visi Anda. Jadi, nggak ada yang namanya nyari orang sevisi. Dikumpulin, Dikasih tahu visinya, Mimpinya kayak apa semuanya, Mereka bisa terima atau nggak. That's it. Jadi, di awal itu, Pasti Anda harus bisa menjual visi Anda. Jadi, Anda mencari tim yang memang kayak begitu. So, Kalau nggak punya modal buat bikin tim dan sebagainya, Tapi visi Anda solid banget, Ya, cari partner yang punya modal. Selesai. Even kayak Tokopedia, Gojek, semuanya kan, Mereka dimodalin orang, pertamanya. Yang believe dengan visi mereka. Yang believe dengan eksekusi mereka. Itu. Bukan modal sendiri loh. Ya, Anda tahu sendiri lah ceritanya Tokopedia, Gojek, dan yang lain-lain. Itu selalu kayak gitu. Dan, Ini pengalaman saya pribadi sih, Dari sekian business saya up and down, up and down. Pesan saya adalah, Always hire pro. Sebisa mungkin. Apalagi untuk key management. Jadi, Always hire orang yang, Lebih bagus dari Anda kalau bisa. Or at least pro. At least mereka bisa kerja. Jadi, bukan di hire, Bukan hire sales, Kemudian mereka ngelamar jadi sales, Dan Anda terima. Begitu aja. Tanpa membuktikan bahwa mereka pernah perjualan. Ini nggak pro. Jadi, Anda kalau mau hire sales, Anda hire orang yang memang sudah pernah perjualan. Karena, Ini literally, Apa ya kalau saya bilang ya? Karena Anda membangun bisnis ya. Anda bukan membangun sekolahan. Yang edukasi dan sebagainya. Memang harus diajarin. Yes, Anda harus ajarin. Tapi kalau Anda semuanya ajarin, Anda jadi sekolahan. Bukan bisnis. Karena orang lulus sekolah akan keluar. Itu my biggest mistake kemarin. Jadi, saya hire orang, Saya ajarin dari bawah semuanya. Kenyatanya kayak begitu. Bisa out. Bisa out. Karena mereka punya visi sendiri, Punya mimpi sendiri. Makanya dikaitin dari yang alas tadi ya. Ada visi, Mereka harus bisa terima. Kemudian kalau memang dari bawah, Kita ajarin. Kemudian visinya jalan bareng. Tapi kalau enggak, Ya mereka punya sendiri. Itu pengalaman saya. Jadi, hopefully Anda memahami. Kadang-kadang kayak, Sudah punya tim lengkap, Sudah punya tim banyak, Tapi kok gak jalan ya? Kok tim saya kalau gak disuruh ini ya? Sudah saya kasih SOP loh. Yes. Kalau Anda pilih orang di bawah, Dan Anda kasih SOP dengan lengkap, Maka Anda jadi mandor. Yang harus kayak, Mencuti, Ngecekin ini SOP jalan atau enggak. So, Di bawah banget, Mandor is okay. Tapi kalau Anda mau running business lebih cepat, Anda butuh hire orang yang lebih, Bagus gitu. Ya jadi, Ingat, Kemarin saya sempat bikin video, Tentang team building. Anda harus tahu, Your strength, Your weakness. Apa sih strength Anda? Apa weakness Anda? Dan cari orang yang, Melengkapi Anda. Jadi, Kalau Anda, Kayak saya gini, Saya bagus di strategic. Makanya saya kalau ngajar kayak DM elite, Isinya adalah strategic. Karena Anda gak ketemu, Materi kayak DM elite di luar sana. Cari deh. Literally cari deh. Bandingin. Ya, Kalau ada yang ngajarin kayak begitu, Biasanya sih aluni saya. Gitu aja. Jadi, DM elite isinya adalah strategi, Karena saya suka banget strategi, Mikirin strategi itu, Buat saya udah kayak, Seneng banget. Saya gambar, Saya ini semuanya. Tapi operasional, Ngurusin team, Managing team, Bikin SOP, Is my weakness. Jadi, Ketika saya cari team, Saya bilang ke mereka, My strength disini. Network saya kuat banget, Makanya kalau DM elite, Saya tekanin di network. Karena network di dalam kelas bagus banget, Network di luar kelas saya, Itu kuat banget. Strategi saya oke banget, Tapi operasional saya enggak. Jadi, Saya butuh team yang bisa membantu saya di operasional. Dan mereka memahami, Team saya memahami. Jadi, Kalau saya tidak involve, Aktif di operasional, Nge-check in satu-satu, They know. Jadi, Kalau Anda bilang bahwa, Team saya kalau saya pantau enggak bisa. Sekarang gini, Anda jago enggak ngepantau? Atau Anda better di strategi kayak saya? Kalau Anda jago memantau, Anda cari orang yang strategi. Tapi kalau ada kayak saya yang lebih suka di strategik, Dan enggak terlalu suka dimantau, Anda cari orang head of operational misalkan, Untuk memantau, Untuk memastikan bahwa semuanya running well. Jadi, Anda cari team itu kayak begitu. Hire the pro yang bisa memantau itu. Bukan yang, Asal daftar, Terus Anda lihat, Oh, Attitudenya oke, Tapi skillnya belum. Enggak. Anda akan capek ngajarin di situ. Ini untuk yang level-level atas teman-teman. Make sure itu bisa. Nah, Kemudian untuk start bisnis sendiri. Hopefully, Ini bisa menjadi satu video yang cukup komprehensif gitu ya. Saya menggunakan approach NACTS. Itu kayaknya saya pernah posting di video saya sebelumnya. Jadi, Pertama gini dulu. Ketika Anda memulai sebuah bisnis, Banyak orang itu salah dengan memilih produk ngopi. Karena kita biasa, Bukan diajar ini ya, Culture kita adalah ngerepek ketika kuliah. Nyontek. Maka kita kebiasaan nyontek, Sampai ada urusan tentang amati tiru modifikasi. Yes itu bener in some part, Tapi banyak orang mengartikannya secara salah. Jadi, Apa sih uniqueness Anda? Yang menjadi barang unik Anda itu apa? Well, ketika saya mulai suplemen, Gak ada di Malang. Saya start dari Malang by the way. Itu gak ada di Malang. Jadi, saya bener-bener kalau ditanya unique sellingmu apa? Ya, gak ada yang jualan. Ini saya pertama kali. Bahkan di Indonesia, I think saya brand nomor lima kayaknya kemarin itu. I think nomor empat atau nomor lima brand. Tertua di Indonesia untuk suplemen fitness. Jadi, kalau ditanya saingan dan sebagainya, Gak ada. Literally. Ketika saya masuk ke ranah digital marketer, Saya ngajar di tahun 2015. Jadi, udah lama banget ya. Saya bisnis dari tahun 1999. 2015, saya ngajar digital marketing. Kompetitor saya ngomongnya internet marketing, Ngajarinya teknis. Jadi, saya gak mau melakukan hal yang sama. Karena kelas-kelas mereka harganya simply kayak 2 juta, 3 juta, 1,5 juta. Saya gak mau di situ. Kalau di situ, mending gak usah bikin kelas saya. Saya pengennya harganya yang lebih premium. Maka, saya membuat yang namanya digital marketing. Kontennya adalah strategik buat entrepreneur. Entrepreneur udah punya duit. Kalau internet marketing adalah orang-orang yang baru mulai, Gitu-gitu yang, you know, literally dari bawah banget. So, bukan target market DM elite. Target market DM elite itu yang sudah punya, sudah ready. Jadi, memang harganya segitu. Ya, kalau Anda mampu bayar, it's okay. DM elite ada orang usia 76 ikut. Ada anak usia, I think kemarin 12 tahun ya. 12 tahun ikut kelas saya. Ada. Jadi, range-nya gede banget. Roughly, our audience itu sekitar umur 25 sampai 45. That is our audience di DM elite. Solopreneur, entrepreneur baru, pengen masuk digital, gitu. Jadi, bukan pemula dalam arti kayak gak punya sama sekali. Mereka barusan mulai. Kayak baru mulai bisnis, tapi kok masih struggling ya? Strateginya kayak apa? That is our target market di DM elite. So, itu unique selling proposition-nya. Ketika saya bikin Tribelio, gak ada. Barang kayak Tribelio gak ada. Kayak Facebook group dikawinin sama kayak email marketing buat email broadcast, email autoresponder. Bahkan dari Anda sekarang, berapa banyak dari Anda yang ngerti email autoresponder? Masih sangat sedikit banget. Jadi, literally masih blue ocean banget buat Tribelio. Kayak ditambah dengan online shop. Jadi, kita gabungin semuanya itu. Jadi, kayak Facebook group ditambah email marketing, ditambah online shop. Jadi, itu gak ada kompetitor. Kita literally gak ada. Kayak Bonnells, gitu. Bonnells paling saingan kita, you know lah, big brand MLM, gitu. Kan baru 1-2. Itu waktu pertama kali kita start di 2017. Nah, habis itu mulai banyak nih sekarang nih. Mulai banyak. Jadi, kita mere-create our unique selling proposition lagi. Jadi, kita message kita akan different. Jadi, kita rapi-rapiin. Itu bisa evolve ya, guys. Bisa perubah, gitu. Gak ada masalah. Nah, kemudian, untuk start bisnis sendiri, ada beberapa faktor yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah needs. N-A-C-T-S, right? N-A-C-T-S. Pretty quick ya. N adalah needs. Jadi, Anda pastikan ada orang yang mau beli produk Anda. Gak bisa kalau gak ada orang yang mau produk Anda. Dan itu jumlahnya harus besar. Jadi, kalau market Anda cuma teman arisan, forget it. N, need. Harus ada need dan jumlahnya besar. Yang kedua adalah entry level. Entry barrier. Apakah mudah orang lain untuk ngopi produk Anda? Semakin mudah, semakin gak enak. Saya pernah menjalani supplier.id. Import barang dari China untuk di-dropshipkan di sini, hanya untuk dihajar Tokopedia. Profit saya tinggal, literally, pertama dihajar Tokopedia, profit saya tinggal kayak 2.000 rupiah, 1.000 rupiah. Habis itu, tau-tau, nah, dijual Tokopedia kok lebih murah dari saya jualan. Ya, bubar. Karena entry levelnya mudah banget. Jadi, orang mudah mengopi bisnis Anda. Jadi, kalau Anda punya bisnis, sekarang Anda punya barang apapun itu, dan kompetitor mudah mengopinya, maka Anda siap-siap aja. Pasti barang harga. Jadi, itu kriteria nomor 2. N, A. Kemudian C, kontrol. Anda punya kontrol gak terhadap barang itu? Waktu saya jualan suplemen, saya gak punya kontrol. Gak punya kontrol dalam arti, saya punya kontrol sebagian di Indonesia. Tapi, harga modal, mengeluarin produk apa, produk terbarunya apa, saya literally gak punya kontrol di situ. Makanya, saya berpikir adalah, I have to create something, akhirnya saya ketemu Bonnells. Jadi, kalau Anda perhatikan, itu perjalanan saya. Saya punya track record cukup panjang, puluhan tahun, dua dekade, men. Jadi, ini adalah, saya punya kontrol. Sebentar lagi, kita akan launching yang namanya air disinfektan. Jadi, gak cuma essential oil aja, kita ada air disinfektan yang organik, aman untuk baby. Itu soon. Artinya, bulan ini, bulan ini kita launching. Jadi, siap-siap aja. Dari seller Bonnells, you got a new product. Alright, so, kontrol. Keempat adalah time. Anda harus menghabiskan waktu gak untuk deliver the service atau apapun itu? Kalau Anda harus ngerace, Anda harus masak. Anda arsitek yang Anda harus gambar. Buat saya gak mau. Bukan salah ya, ini personal opinion, by the way. Karena waktu saya terbatas 24 jam. Kalau saya harus bekerja 24 jam, saya gak bisa scale. Ini poin nomor lima. Jadi, saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk melakukan sesuatu yang berimpak terhadap omset. Omset saya tidak naik kalau saya tidak melakukannya. Itu saya gak mau. Karena tidak akan scalable. Ini poin nomor lima. Apakah bisnis Anda bisa di-scale besar? Apakah Anda bisa terima 10 customer hari ini? Apakah besok Anda bisa terima 1000 customer per hari? Atau habis itu Anda bisa terima kayak 10.000 customer per hari? Kalau Anda bisa, bisnis Anda bisa, maka bisa. Ingat, kalau Anda punya restoran, disini gak scalable. Tapi begitu restoran Anda bikin SOP, Anda bikin franchise, jadi scalable. Jadi bukan tentang restorannya, teman-teman. Tapi bisnis modelnya. Oke, jadi dokter gak scalable. Karena Anda bisa terima berapa duit sekarang, per jam. Pasiennya 10 menitan, Anda cuma bisa terima 6. Kalau Anda terima 60, gimana caranya dalam waktu sejam? It's not scalable. Tapi begitu Anda bikin cabang, kayak RH misalkan, dengan punya banyak cabang, jadi scalable. Jadi, it's about the business model. Kita ngomongin bukan profesinya. Tapi it's not, bisa digedein, bisa terima orang banyak atau enggak. So, ini yang menjadi pertimbangan saya. N, E, C, T, E. Sebisa mungkin ini lengkap. Maka, ini adalah syarat untuk bisnis Anda bisa menjadi besar. Jadi, ada permintaan dari banyak orang. Tidak banyak orang bisa ngopi atau meniru apapun yang Anda lakukan. Entry level, entry barrier-nya itu tinggi. Kemudian, kontrolnya di tangan Anda. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Perserah Anda. Kemudian, time. Anda lepas dari waktu. Gak harus Anda kerjain sendiri. Dan bisnis model Anda bisa di-skill. Jadi, untuk mewujudkan ini semua. Balik lagi, nomor 1. Di awal banget adalah, you know what you want. Anda maunya apa. Then, hire the team. Hire the pros. Pakai duit orang, pakai produk orang, pakai energi orang. There is entrepreneur. Jadi, kenapa orang selalu bilang kayak, jangan urusan operasional di-handle sendiri. Anda harus keluar. Yes, karena Anda pakai orang. Pakai duit orang kalau perlu. Pakai your uncle or whatever. Atau Anda nabung. Kelamaan kalau nabung. Anda lihat aja, semua perusahaan besar. Yang IPO, even kayak Apple. Even kayak Elon Musk yang baru jadi orang. terkaya kedua di dunia. Itu duit orang. Karena apa? Karena nilai saham Tesla itu kan di-invest orang. It's other people money. Invest di dia. Dia yang ngelola. There is entrepreneur. Jadi, duit orang, barang-orang. Barang sendiri juga gak apa-apa sih. Kalau Anda memang bisa. Tapi even Apple, itu barang orang. Dia mendesain. Dan dibuatkan oleh orang, dia jualin. Jadi, jangan memaksa bahwa, saya harus create produk sendiri. Saya harus jualan sendiri. Saya bisa jahit produk sendiri. Saya bisa jahit baju. Saya harus marketing sendiri. Gak harus, kan? Kita akan bahas itu di lain video. Anyway, it's very complex. Ngomongin tentang business model. Alright guys, itu aja pesan sayang. Semoga video ini memberikan Anda wawasan yang cukup banyak. Thank you so much. And see you in the next video. Bye-bye. It's all for you In days like me Never Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax